Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Korupsi, Nawawi Pomolango juga menegaskan operasi tangkap tangan menjadi wujud nyata KPK dalam membahas mituntas tindak korupsi di tanah air. Saat ini dilakukan penahanan di rutan selama 22 hari pertama terhitung sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari 2022. Akar ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, bersangka HDI ditahan di rutan Polres Jakarta Timur, bersangka IINA ditahan di rutan KPK Kapri C1. Operasi tangkap tangan pada awal tahun 2002 ini menjadi wujud penerbangan KPK untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan. KPK sangat prihatin dengan masih terjadinya 3 jalanan polusi. Terlebih dahulu melibatkan seorang hati. Kampungan kita pengadilan Jawa Mbak Dini adalah seorang apat perjauh. Dari kasus operasi tangkap tangan ini, KPK berhasil mengamankan uang sebesar 140 juta rupiah. Uang tersebut sebagai tanda jadi awal bahwa Itong Kisna ini untuk dapat memenuhi keinginan Hendro Kasyono terkait permohonan pemubaran PTSGP. KPK telah menetapkan 3 tersangka. Sampai jumpa di video selanjutnya.